Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan pemilik MNC Group, Heritano Sudipjo, terhadap dirinya terkait pemadaman siaran televisi analog. Mahfud menganggap biasa ketika seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan atas peristiwa tertentu. Kenapa pemerintah kita menyuntik mati TV analog? Ini pertanyaan yang banyak datang ke saya dan minta dijelaskan secara sederhana supaya yang awam bisa menerima. Karena penjelasan dari pemerintah itu terlalu rumit katanya. Oke, karena saya bukan ahli di bidang komunikasi, saya coba kasih penjelasan berupa analogi-analogi aja ya, biar kita sama-sama belajar. Kita sama-sama tahu, era teknologi sekarang berkembang sangat cepat. Dan kalau kita nggak berubah, maka kita akan mati. Karena menurut pepatah, di dunia ini nggak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Dulu kita dengerin radio pakai gelombang frekuensi AM dengan suara musik yang kurang jernih, tetapi jangkauannya lebih luas. Teknologi kemudian berkembang dan kebutuhan akan suara musik yang lebih jernih itu menjadi tuntutan. Karena itu radio akhirnya berlomba-lomba masuk ke frekuensi FM yang lebih jernih suara musiknya, tetapi jangkauannya jadi terbatas. Apakah itu jadi masalah? Yang dulunya AM jangkauannya lebih luas dan sekarang FM jangkauannya jadi terbatas? Nggak juga tuh. Karena dengan jangkauan terbatas di jalur FM, akhirnya di daerah-daerah tumbuh ekonomi baru karena mereka bisa bikin stasiun radio sendiri dengan jangkauan yang terbatas juga. Sekarang malah eranya radio digital yang suara musiknya lebih jernih, tetapi jangkauannya jauh lebih luas ke seluruh Indonesia. Begitu juga dengan telepon. Dulu kita hanya kenal telepon rumah yang pakai kabel atau telepon umum di beberapa tempat supaya komunikasi bisa tersambung. Tetapi teknologi berkembang cepat sekali sehingga muncul telepon seluler yang sudah nggak pakai kabel dan bisa dibawa kemana aja kita mau. Nah, telepon seluler ini untuk operasionalnya mereka butuh frekuensi. Kita ibaratkan aja ya, frekuensi ini sebuah jalan raya dimana di jalan itu ada banyak kendaraan mulai TV, radio, seluler, dan banyak lagi lah. Jalanan ini semakin lama semakin padat karena kendaraannya juga semakin banyak. Kebutuhan manusia berkembang. Mereka nggak mau lagi telepon-teleponan tetapi lebih senang bicara pakai teks dan lebih sering nonton juga dengerin musik secara bersamaan. Dan akhirnya muncullah kendaraan baru yang bernama data yang membuat jalan raya yang tadi yang bernama frekuensi itu semakin padat jadinya. Akhirnya karena saking padatnya kadang-kadang atau malah sering macet saking banyaknya kendaraan di sana. Nah, supaya nggak macet inilah pemerintah kemudian membagi jalan atau frekuensi tadi jadi beberapa jalan alternatif yang dibagi sesuai dengan jenis kendaraannya. Yang radio di jalan yang ini yang seluler di jalan yang ini yang TV di jalan yang ini. Sampai sini paham kan? Di dalam itu ada satu jalan raksasa atau frekuensi yang bernama jalan 700 MHz atau MHZ di jalan 700 MHz inilah penuh dengan kendaraan yang bernama TV analog. TV analog ini boros banget. Satu stasiun TV mereka pakai satu jalur sendiri. Bayangkan ada berapa TV di negara kita mulai RCTI, SCTV, MNC, dan banyak banget lah. Dan mereka masing-masing punya jalur spesial sendiri-sendiri di mana kendaraan lain nggak boleh lewat. Akhirnya, karena saking borosnya itu jalur, jalan raya atau frekuensi yang bernama 700 MHz itu cuma tinggal menyediakan satu jalur saja untuk kendaraan baru yang bernama data. Memasuki era 5G, kebutuhan jalur untuk data ini semakin kuat. Data di 5G nggak bisa lagi pakai satu jalur, tapi harus beberapa jalur. Bahkan harus ada jalan layangnya juga. Karena ternyata dalam era ini muncul yang namanya ekonomi digital atau tumbuh ekonomi baru berdasarkan konsep digital. Di sana ada YouTuber, ada Instagramer, ada cloud, ada streaming. Wah, macam-macam ekonomi baru akan tumbuh di 5G ini. Tapi sayangnya 5G di Indonesia ini susah berkembang. Karena jalur di jalan atau frekuensi 700 MHz tadi sudah dikuasai oleh stasiun-stasiun TV analog yang boros pemakaian jalur. Karena itulah, meski negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah pakai internet 5G yang seperti naik mobil di jalan tol, wuss, wuss, cepatnya, internet di Indonesia masih lelet karena terlalu banyak kendaraan di frekuensinya. iri gak kita sama mereka? Lagian, semakin sering macet internetnya, ekonomi digital kita juga gak bisa tumbuh. Padahal, ada potensi pendapatan senilai ribuan, triliun rupiah buat kita dan negara kalau ekonomi digital kita tumbuh. Sedangkan ekonomi digital itu membutuhkan internet yang super cepat. Nah, berdasarkan itulah pemerintah kita mulai mengatur jalan raya yang bernama 700 MHz tadi dengan menertibkan TV analog. TV-TV analog itu kemudian disuntik mati izinnya dan dipersilahkan atau kalau bisa dibilang dipaksa berubah menjadi digital. Jalur digital ini lebih hemat. Kalau dulu TV analog makan satu jalur sendirian dengan jalur digital satu jalur saja bisa dipakai sampai 13 stasiun televisi di sana. Udah paham kan? Dengan diaturnya frekuensi TV analog ke digital yang hanya cukup butuh satu jalur saja yang bisa dipakai bersamaan maka jalan raya atau frekuensi yang bernama 700 MHz itu jadi gak sempit lagi. dan jalur yang luas inilah yang bisa dipakai internet super cepat atau 5G. Semua memang serba digital sekarang. Udah gak musim lagi analog. Kalaupun ada yang marah-marah karena siaran TV analognya dimatikan pemerintah sudah bagikan alat untuk migrasi ke digital. Kalaupun ada pemilik stasiun televisi seperti Haritanu Sudibyo yang marah-marah itu karena dia harus investasi lagi alat untuk stasiun-stasiun TV analognya berubah ke digital. Tapi ya itu yang abadi di dunia ini cuma perubahan itu sendiri. Kalau tidak kita mati. Kalau internet kita tidak super cepat maka ekonomi digital di negara kita nanti akan diserap Malaysia dan Singapura dong. kita cuma jadi penonton aja. Mau gak begitu? Mematikan izin TV analog dan mengubahnya menjadi digital itu adalah keharusan karena berhubungan dengan kepentingan yang lebih besar. Indonesia ini negara raksasa dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 dunia. Masa ekonominya kalah sama Malaysia dan Singapura yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit? Malu dong. internet cepat itu sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Gak seperti kata mantan Menkominfo dari PKS di jamannya pemerintahan SBY dulu yang nyengir terus ngomong internet cepat buat apa? Untung PKS udah gak di pemerintahan lagi. Kalau gak seumur hidup internet kita akan lelet kayak ikan mati. Jadi sudah paham kan kenapa TV analog harus di stop izinnya dan berubah ke TV digital kalau sudah kita sekarang seruput dulu kopinya. Gaspol PEMBICARA